Tim-dam-tidam Tim-dam-tidam Tidam-tidam 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 Oh, my family love him Tidam-tidam Tidam-tidam Aku mau buat Clepon Pernah coba durian Oh, durian Tidam-tidam My favorite Indonesian food Maybe Martabot Anda Mengikuti acara podcast Ketika hidup diperjuangkan bersama saya Dan saya Supriyono Dan kami sekarang berada di daerah Negara bagian namanya West Virginia Tepatnya di kota kecil namanya Bluefield Dan kita menemukan pasangan Indonesia Triyono Dan Brandy Pasangan campur Pasangan kawin campur antara Indonesia dan Amerika Kita kenalkan sekarang Namanya Mas Triyono Mas Agus Triyono Brandy Triyono Bisa bahasa Indonesia? Menarik ya Sekarang pakaiannya aja Berdua pakaian Singobarong Si Brandy juga memakainya Jadi menarik sekali Jadi menunjukkan bahwa Mungkin Brandy juga sudah Menyalami, menjiwai bahwa Dia memang kawin dengan orang Indonesia Dan juga tadi kita lihat Mereka masak Ada tempe Ada ayam dan sebagainya Ada sambal dan sebagainya Sambal dan sebagainya Nah mungkin kita Tonton dulu ya Videonya Sambal dan sebagainya So what are you cooking now? Cimpe, salmon, ayam Sambal hijau Sambal Habis itu kamu mau masak nasi? Ya Sekarang kamu lebih suka nasi atau Suka roti? Aku suka roti dan nasi Nasi, oke Triyono nanti ya So, bertemu Jadi waktu Buka restoran itu Baru beberapa bulan buka Istri kerja Jadi intinya cinlok Cinlok Jadi saya di belakang Istri di depan Di sini, di sini ya? Di Bluefield ya? Bluefield Setelah mengenal Mas Triyono Bagaimana kamu tahu kultur Indonesia? Cuma dari suami Aku belajar dari suami Ketika kita mulai mencari Dia mengajar saya Dia mengajar saya Dia mengajar saya semua yang saya tahu tentang Indonesia Sebenernya Hai Abraham Hai Abraham Apa khabar? Apa khabar? Sekecilnya Abraham Yang kecil Abraham Jadi mungkin Brandy Mungkin kamu bisa bicara di Indonesia Oke Nama aku Brandy Triyono Ini suamiku Ini suamiku Anak-anak Anakku Anakku Ini rumahku Rumah Ya Kami Makan sama Makanan Indonesia? Kamu dan kamu Oh Ya Terima kasih Terima kasih Penyabar dan penyayat Penyabar dan penyayat Dan penyayat Tapi aku Black Seperti ini Seperti brown Berwarna Aku tidak Seperti kopi Seperti susu Kopi susu Kalau Mas itu Apa yang membuat Mas Triyono Jatuh cinta kepada Brandy? Ehm Sebenarnya Dulu saya orangnya I'm not confident Saya gak percaya diri Jadi mau ngobrol sama Orang Amerika itu Masih gak percaya diri Gitu kan Cuma Waktu aku pertama Ngobrol sama dia Dia kok langsung Kayak respect Langsung menghargai Ya kan Akhirnya Sering ngobrol gitu Terus kok nyaman Gitu kan Ya namanya Kadang kan Kita sering bersama Terus Akhirnya Lama-lama Kita akhir ngobrol Kadang itu Pas break Saya Saya ikutin Pas breaknya Jam sekian Saya pura-pura break Padahal gak break Like I follow you When you break Ya seperti itu Kadang coba I wanna talk to you Karena aku mau Ngobrol aja Ikutin Oh kebakang Terus pura-pura Oh Kalau kamu jalan suka kemana Seperti-seperti itu Jadi siapa yang naksir duluan berarti Eh Siapa yang naksir duluan berarti Siapa yang naksir duluan berarti Siapa yang naksir duluan berarti Ya Oke Dan kamu tahu Kamu tahu Dia berpercaya diri Ya Dia berpercaya diri Karena saya kan malu Kalau ngobrol sama orang yang saya suka Kan malu Cuma saya beranikan diri aja Wah ini kok Cantik Tapi kok pengertian Oh one thing Satu lagi Jadi Pertama kali Dia kerja hari pertama Itu Saya pura-pura gini Boleh saya ambil teh Tolong Biasanya orang sini kan Ambil sendiri Terus Boleh saya ambil teh dengan lemon Oh Dia mengerti saya Sedih dengan lemon Jadi dari itu Saya Ini Ini kok Kayak orang Kok kayak orang Indonesia Begitu Pengertiannya kok Extra nggak kayak cewek Amerika lain Makanya dari itu Saya kejar terus Dari belakang Yes Dari belakang Sekarang dia Berikan kemungkinan Dia persahapan Berhentikan Kisah Bagaimana soal Bahasa Bagaimana 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 Akan Bagaimana 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 so i just i just knew you can feel it yeah you can so uh do you know indonesia before meeting him um in history and uh sekolah um kami learn but um they don't really teach big lessons on indonesia only like big countries or only like big areas like war like spain or or africa but not really learn about indonesia only where it is on a map that's it okay and then i never uh meet anyone from indonesia before my husband yeah you are from different country different cultural different language language yeah how you know to bagaimana mengelola awalnya bagaimana supaya bring it together for me one big key respect okay whatever she want whatever she do like because we different different have different habit kebiasaan kan beda jadi kalau dia hanya sukanya apa ya ya oke asal yang positif gitu kan jadi dia makannya apa saya ikut makan terus sambil saya mengenalkan sedikit Oh aku suka makanan ini kamu mau coba enggak gitu akhirnya dia suka akhirnya lagi terus kasih tahu lagi hal yang baru Oh ini seperti ini kayak kadang nonton film atau video tentang Indonesia tentang cinta hal yang bisa jadi sebenarnya kita respektasi saling menghargai aja walaupun berbeda itu yang penting kita menghargai ya kita ikutin alur misalnya apa perbedaan yang mas rasakan mungkin beda sekali misalkan dengan yang di Indonesia yang 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 pertama kan makan karena awal-awal kan makannya kan enggak tahu jadi kalau kalau kita bisa makan kita saya tahu kesukaannya dia apa jadi kalau aku enggak pernah argum masalah Oh aku enggak suka makanan kamu gitu enggak kamu suka apa what you like I like design oke I wanna eat same restaurant I wanna I like taco oke I wanna eat taco tuh just and then in the next so do you wanna makan makan Cireme food kamu mau kamu mau suka kamu mau coba oke Saya coba bikin sate kambing Oh ya ya Oh I like it then I try more eat some more and it's martabak dan segala macam akhirnya dia suka ya jadi buncinya itu aja terlihat makanan ya ternyata Iya mananya tuh yang efektif ya terus kita kita punya sama hobi kita suka ke bantai suka mancing-mancing suka camping kita summer camping bisa tiga empat kali camping mancing naik gunung sebelum punya Abram masih kecil kita suka naik gunung itu mancing ya kadangnya wabut gitu kata-kata gitu jadi outdoor activities kalau bernie apa yang the biggest challenge what do you think for us your relationship I think that's okay for me it's hard to say my husband so far away from his family especially like when his dad pass away and so I have to watch him like in pain here and there's literally nothing that we can do right yeah so like it's hard because I don't have a lot of family and so I've not even been able to meet my family on my husband's side right and so we just look forward like to meet his dad and then he's not there not there to meet um our kids so I guess um just because he doesn't have like home so close it's hard you know not 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 like hurt us but hurt him so then also hurt me yeah I think we have like a mutual understanding for each other as a married couple right so even though he come from different different background and then I come from different background like there's things about me that maybe he he's like what but then he understand because I grew up this way I didn't know anything else and then my husband sometimes say well maybe people might think badly of you but but it's because they don't understand that I didn't grow up where where you guys are from right so even I wear like a shirt like this or I don't have head covering is because I don't no one teach me that way but if I grew up where my husband was from I would be here with head covering with you know long dress and then I also have understanding for my husband like you know when we go when we go visit his home like I make sure like always like be respectful and because I know that they didn't grow up where this or you know show their hair so I guess that's the biggest challenge but we've not gotten there yet because we've not been able to visit Indonesia respect he's very patient kemarin ketemunya di restoran ya ya terus Mas Triwono kan juga sekarang punya usaha restoran dikeluar kedua tentunya kan Iya istri bantunya bisa ceritakan apa yang sekarang Mas Triwono restoran itu apa yang dikeluar ini jadi waktu saya buka restoran itu saya cuma apa namanya punya bagian sedikit aja maksudnya kita punya main bosnya besar bosnya yang Mas Bambang Sutanto itu yang dibereda jadi saya dikasih kepercayaan join sama beliau buka yang pertama di Pak Kersberg yang kedua disini terus untuk ngelola aja jadi itu juga kadang jadi part-time manager bantu itu jadi saya juga membantu operasional terus selain itu kita dari beberapa tahun yang lalu buka itu kontrakan mobil home atau orang Amerika bilangnya trailer trailer ya jadi itu kita kita kolah bersama mobil homenya atas nama sama juga jadi disewain buat penduduk yang disini ya restorannya restoran kita esen jadi ada sushi ada sushi ada habaci terus ada Thai food ada ramen Oh jadi kita masukin beberapa masyarakat iya tapi utamanya di habaci dan sushi tapi tapi enggak tahu mungkin bisa ke depan mau kita masukin masakan Indonesia seperti rendang dan sate-sate ayam seperti itu karena dari istriku dia sudah suka seperti sate kambing sate ayam martabak dan seperti klepon dadar gulung itu kan seperti jadi oke itu aku pernah lihat itu ada di YouTube kan YouTube-nya kan YouTube-nya kan ya iya oke nah sekarang kita lihat dulu ya bagaimana Brandy membuat kelepon hehehe sekarang aku mau buat kelepon bahan-bahan satu kelapa aku aduk aku mau kukus ini keleponku aku harap kamu menikmati dan aku harap kita menikmati dalam hubungan family kan ada komunikasi nah ini kan ada language barrier kan nah untuk mengatasi itu bagaimana mas Triyono yang paling sempurna understand more than me because my English not really perfect because I'm not really graduate from the like communication whatever like so dia lebih mengerti mencoba mengerti kalau saya ngomong kadang miscommunication karena bahasa Inggris ku gak begitu sempurna dia mencoba understand mengerti lagi terus kadang suruh mengulang saya ajarkan juga bahasa Inggris maaf bahasa Indonesia ada juga pas kita lagi santai kita ngobrol bahasa Indonesia bikin PR humor bahasa Indonesia oh my God dia punya catatan bahasa Indonesia gitu nah kalau saya ngomong bahasa Inggris saya keliru grammar nya dia betulin tapi dia ngerti maksatnya oke 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 pertama kita pacaran dia agak bingung juga dia pernah takut aku takut dan kamu gak paham ya itu salah satu termasuk menjadi pembahasan kekhawatiran ya pertama kali pertama kali kita oh saya minta maaf saya minta maaf saya minta maaf oke oke jadi kita teruskan aja langsung ini sambil menunggu berhenti kembali mas Triono bagaimana reaksi keluarga mas Triono di Polor Rogo ya ketika mas Triono mau kawin dengan orang Amerika itu sebelum saya kawin sama istri orang tua itu udah memberi izin pas saya kenal istri tapi saya telepon karena saya pacaran itu gak pernah ngenalin gak orang tua waktu jaman di Indonesia pas saya mau serius ini saya ketemu di tempat kerja saya mau minta Restu mau ngelamar sebelum saya lamar saya minta Restu dulu oh iya gak apa yang penting diajarin yang bagus yang penting dia bagus kamu yang tahu yang di sana gitu nah terus sebelum laman video call oh video call ya saya kasih tau karena orang Jawa kan kita manggilnya mbah terus malu mbah malu terus saya malu video call gitu bagaimana dengan keluarga Brandy bagaimana cara keluarga bagaimana cara keluarga bagaimana cara keluarga um um because my mom passed away when I was in high school so my mom's brother uh my brother and I were really close to it and his wife um but um he remind me like a lot of my uncle and my uncle and my aunt have been married for like uh over 50 years yeah over 50 years and um you just know like they're gonna be together forever and then I just like see that in my husband so I guess they I guess uh they see like uh what kind of person my husband is like you you can meet my husband and know like oh that's a good man like okay he's gonna be good to he's gonna be good to my daughter my niece or my sister like my brother my brother and uh husband are uh real close and usually my brother is like no 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 don't don't thank guy like that don't don't do that but when he met my husband he's like okay they could feel it yeah they can yeah absolutely oh that's nice kira-kira fare nged kat malah dgn laki dgn doesn't karena dgn ya dgn pad pilih grail lahah pis sama tante sama bebi di Princeton. Jadi tumbuh seperti bapak ibu, karena orang tuanya udah nggak ada. Jadi sebenarnya kita itu seperti nggak punya keluarga. Keluarga saya jauh, dia nggak punya keluarga kandung. Jadi ketemu yang orang paman sama tantanya yang ngasuh. Sebelum berangkat sehari-dua hari itu, saya bilang susu, saya nervos, nggak apa-apa paman. Nggak punya makan. Jadi nggak apa-apa. Jadi dia ngasih semangat, terus nggak apa-apa gitu. Paman ke orangnya nerima. Saya ada kemungkinan. Nanti dia orangnya rasis atau gimana. Kayak pendatang gitu kan. Nggak, misalnya orangnya terbuka, men. Pikirannya terbuka. Mereka welcome ke semua itu orang. Terus ya akhirnya pas sampai rumah, ya masih gemetar gitu kan. Istri sambil pegangin tangan aja sambil ngasih semangat. Akhirnya suasana cair. Terus ternyata mereka humble sekali. Enak sekali. Terus... Jadi... Mereka kalau kita ngobrol masalah Indonesia malahan. Jadi nggak Amerika karena... Mereka banyak tanya. Ya tanya gimana musimnya? Buahnya apa? Kuturnya gimana? Budhananya apa? Gitu. Abram. Aku cinta kamu. Gila. Cinta kamu. Kau 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 cinta kamu. Jadi waktu dia umur 2 tahun. Masih pertama belajar ngomong. Saya ajarin bahasa Indonesia itu ngikutin. Apa kabar mbak? Terima kasih. Itu ngikutin. Pas udah mau 3 tahun. Setiap saya ngajarin dia. Conversation ngobrol-ngobrol bahasa Indonesia. Dia bilang. Daddy. Don't say bad word. Stop it. Apalagi kadang Abram ini. Minta diceritain buku. Walaupun ibu saya bahasa Inggris. Saya nceritakannya ke bahasa Indonesia. Saya terjemahin pakai bahasa Indonesia. Saya dia kadang-kadang. Kadang-kadang suka ngomong. Aku cinta kamu. Gitu. Terima kasih. Mungkin minggu yang lalu. Kita video call sama ibu. Itu ibu seneng. Tapi Abram itu gak tau. Mungkin pas dia lagi seneng. Mungkin dia lagi seneng. Mungkin dia lagi seneng. Aku cinta kamu mba. Gitu kan. Ini gak seneng sekali. Di video itu seneng. Dan rencananya ke Indonesia. Sangat... Serang? Sangat menarik ya? Oh ya. Sangat menarik. Ya. Saya tertarik. Mengapa suami saya seperti dia. Tapi saya tahu. Semuanya sangat berbeda di sana. Saya pikir. Ini adalah pengalaman hidup. Untuk saya. Saya untuk berjalan. Untuk kami. Dan untuk anak-anak. Menurut saya. Dan untuk anak-anak. Dan untuk anak-anak. Dan untuk anak-anak. sixapan dalam masa. Jadi. Saya bangga. Yang ketiga. dia beritahu aku aku berhubungan dia berjumpa keluarga dia dan juga maksudnya airnya akan keras aku beritahu dia kita harus punya air conditioner aku suka sun tapi aku butuh air conditioner dan fans juga humid ya humid yang bagus yang bagus aku suka dan polorogo 1 jam dari pacitan pantai dia suka pantai jadi pengen kulitnya lebih hitam dari saya ya aku mau dia berkata abram skin is perfect aku berkata aku mau kulitmu putih orang Indonesia pengen kulit putih apanya aku menikah karena pengen istri putih aku kulitmu maksudnya aku kulitku pengen hitam lebih hitam dari kamu sekarang kita menanya Brandy soal makanan favorit indonesian makanan favorit makanan favoritku makanan favoritku makanan dan sebelum aku ketemu suami aku pernah mencoba lamb jadi aku suka lamb aku suka lamb gulai gulai aku suka dia membuat soup apa lagi? sate suka? tempe itu pertama kali aku mencoba aku suka tempe dia membuatnya dengan tempe tempe dan setelah itu aku membuat soup tapi aku suka tempe pertama kali aku menurutnya aku gak suka aku bilang apa yang dibuat? oh soy bean aku gak mau mencoba tapi aku suka soto oh ya aku suka soto? soto ayam atau soto ayam ayam suka pedas suka pedas suka pedas dan ini pernah makan petai? seperti itu belum 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 tapi aku gak suka petai tapi aku gak suka petai tapi aku gak suka petai oke tapi mungkin dia gak suka karena sedikit sedikit kuat tapi aku gak mau aku gak mau mungkin aku maksudku aku coba dia suka makanan Jawa orang Amerika gak suka oh iya dan cocanut sama korek sama korek kok były korek itu kan rendang cok dia suka aku jangan mencoba Dia lebih suka ayam. Dia mengajar kamu bagaimana memasak dengan makanan. Dia seorang guru yang baik? Ya, dia. Untuk memasak, ya. Tapi itu lucu karena Dia beritahu kamu di mana saya belajar bahasa Inggris di sekolah selama 3 tahun. Jadi jika dia bertanya, biasanya, jika dia bertanya, Mami atau Babe, kenapa kita harus mengatakan seperti ini? Kenapa kita harus mengatakan seperti ini? Dan tidak seperti ini? Dan saya bisa memberikan jelasan yang bagus karena saya belajar. Jadi jika saya bertanya, Babe, kenapa saya harus mengatakan seperti ini? Dan tidak seperti ini? Karena itu lucu. Dan jika kamu tidak mengatakan cara yang benar, orang akan menikmati kamu. Dan itu jelasan saya. Karena aku gak bisa jelasin. Karena aku karena sekolah jurusan bahasa, dia kan kuliahnya kan bahasa Inggris. Sekarang misalnya ada rencana apa Brandy? Terkait untuk mempelajari kultur Indonesia. Apakah kamu mempunyai pelan-pelan untuk belajar lebih banyak tentang Indonesia? Oh, ya. Terutamanya ketika kita pergi ke sana. Saya pikir saya belajar dengan melihat. Dan belajar karena saya harus. Dan seberatnya saya akan melihat. So, sometimes in my thoughts, I'm like, oh ya, I'll be okay. Like if I go to the store by myself. Even though I'll be nervous, like I will have to. Like for example, if my husband with his mom or somewhere, and I'm not with him, then I have to go buy something for our kids. That's how I'm gonna learn, right? And then when we go there. And then he's showing me like the concerts and the dances and the costumes. dan saya tahu itu akan menarik untuk melihat anak-anak kita. Bukan semua yang ada di sini di sisi. Kita bisa lihat musik dan semua orang berjalan bersama. Tidak ada panggilan. Ya, itu akan menjadi baik untuk kita semua. Saya berterima kasih. Brandi, dalam masa yang lama, adakah Anda mempunyai apa-apa pikiran atau bahwa Anda mungkin tinggal di Indonesia dengan keluarga Anda? Ya. Saya harap. Saya harap setelah anak-anak kita mempunyai anak-anak kita, saya ingin hidup di sana. Karena jika kita mempunyai uang yang datang, akan lebih mudah untuk hidup di sana dan di sini. Dan mungkin lebih berhubung di sana dan di sini. Kita sudah punya rencana itu. Jadi untuk pensiun di masa depan hari tua, kalau anak-anak sudah tumbuh dewasa, sudah punya pekerjaan yang bagus, kita tidak punya tanggung jawab di sini. Kita mau pensiun di Indonesia. Dia memang cinta Indonesia. Ya, jadi bisa kalau sudah tidak punya tanggungan di Amerika. Tapi untuk sekarang karena anak-anak sekolahnya, kita usahanya di sini, kita belum tahu usaha di Indonesia apa, kita belum ada retirement plan, ya kan, buat pensiun nanti gimana. Jadi ya, kita masih bekerja dan tinggal di sini. Tapi sudah bagus, artinya si Brandy sudah membuka diri kan. Membuka diri. Suatu saat dia bisa mengenal kultur baru. Mengenal kultur baru. Dan suatu saat bahkan dia pengen pensiun di Indonesia bersama Triono. untuk sudah mendekati akhir perbicakannya. Perbicakannya. Ini ada bagi orang barat itu ada makanan yang susah untuk diterima. Apa itu? Pernah coba durian belum? Oh, durian. Oh, ya. Tidak. 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 It's nice. Buat durian di dunia. Tapi impressions gue nggak bisa pukus. Tapi Nice. rendойд haltu aja gitu. Tidak. Ya. Kecuman sampai juga jadi memberitimuaaa. Mungkin ya, kayak anakmu Oke, ada lagu Indonesia yang kamu suka? Mungkin kamu bisa nyanyi? Tidak, saya tidak Saya suka lagu Indonesia tapi saya tidak nyanyi Kan itu one pass, jadi itu lagu yang menancap di penanyaan dia Janjain dong Mas, Ruyano Aduh, jangan Kita janji sama-sama Oke, satu, dua, tiga Kau begitu sempurna Di mataku kau begitu indah Kita sudah dapat hadiah ya Tidak, bonus baru saja Tapi kebetulan lupa liriknya juga Tidak, sudah dapat bonus ya Oke, terima kasih Mas Supri Ono dan Brandy Kita akhiri acara kita Dalam Ketika Hidup di Perjuangan bersama saya, Alam Burhanan Dan Mas Supri Ono Sampai jumpa kembali dalam edis berikutnya Bye Baik Tidak, saya sangat menakutkan, saya tergantung Tidak, itu cukup, cukup